Oke halo semuanya, kembali lagi di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk mainin game Naruto Storm Revolution mode lagi Dan di video kali ini gue bakal cobain mode dari si Tsunade ini teman-teman Disini tuh kalo dari yang gue liat, si Tsunade ini tuh mempunyai jutsu-jutsu dari si Hashirama dan Hokage 2 dan 3 ya Intinya kayak Hokage-Hokage ada disini Dan kita bakal langsung cobain aja untuk basic attack yang pertama seperti ini guys Bahkan dia punya pedang ini ya, Gunba ya Punyanya si Madara guys Kita majuin lagi, kemudian ada kombo atasnya Gue lupa setting chakra kayaknya deh Oke standar Kemudian kombo bawahnya seperti ini Tadi itu ya, Gunba-nya agak ngebak guys Ada di kakinya si, siapa? Kakinya Tsunade tadi ya Kemudiannya adalah kombo kira-tokanannya Sebenernya agak aneh sih kalo misalkan liat ini ya Tsunade keluarin pohon-pohonnya gini cuy Kayaknya bukan Tsunade gitu loh Jadi kombo atas bawah gak sih? Oh gak ada ya Nah ini punyanya si Tobirama tuh ya Kemudian air attacknya seperti ini Oh anjir itu bisa palu-palu ya si Yamato banget ya tadi tuh Kemudian grabnya seperti ini Oh grabnya harusnya dia punya Yamato ini guys, harusnya dia dikunci ya Cuman malah jadi disembur, oke lumayan Kemudian tiltnya kita cobain Tiltnya tuh, si Rama parah tuh ya Untuk Surikana standar, gak ada yang berubah Kemudian skill 1 coba Skill 1 nya masih punya si Tsunade ya, apakah dia ada skill 2 guys? Oh gak ada kayaknya ya Kayaknya gak ada deh, bentar gue coba setting ini dulu, cakarnya pengen abis soalnya Terawaken Nanti untuk ultimate kita coba nanti ya Kita bakal langsung cobain Awakend nya aja dulu Gue harus lihat dulu kalo misalkan Awakend disini biasa aja Kita bakal coba ini Coba Ultimaten nanti Ya sih sama ya untuk Awakend nya ya Gak ada yang berubah jr Bener ya, gak ada yang berubah ya Awakend nya sama co, ternyata gak ada Gue kira bakal berubah apa gitu, ternyata sama aja Wah gila, kombo atasnya lumayan ini juga, lumayan ngeri juga cuy Paling skill 1 nya doang yang berubah tuh ya Jadi ngedess guys Awalnya kan ditendang tuh, kalo sekarang jadi ngedess Sisanya udah sih sama ya Gak ada yang beda guys, dari yang sebelumnya Chakra Surken juga masih sama Kayaknya kita pagi di turnamen gunain ini aja deh Gunain ultimate nya aja ya Karena untuk WK juga sama aja, gak ada yang berubah Oh ada, kalo di udara baru tendangan kakinya Oke Dan oke kita mungkin bakal coba langsung ke turnamen aja Biar kita langsung ngetess pake si Tsunade ini ya Oke dan gue udah masuk ke dalam turnamennya Kita langsung cobain saja disini Kita pake yang ultimate jutsu type aja ya Karena untuk WK nya Gak ada yang berubah Disini sebenernya kalo kalian perhatiin Tangannya kecil banget ya si Tsunade ini cuy Ini faktor karma temen-temen Karena kalo yang versi aslinya tangannya gak seperti ini Seinget gue ya Kita bakal lawan dia Kemudian Orochimaru juga kali ya Mana? Oke Ini Orochimaru ada disini Sisanya kita pilih random aja lah ya Agar Aduh Orochimaru ada 2 jir Orochimaru ada 2 guys Oke kita langsung ngeplay saja disini Kita bakal coba lawan ciraya ya Dan ini tadi segit gue ada kondisi-kondisi deh Ini gak enaknya storm connection Storm revolution ini ya Round 2 cuma 1 doang guys Dan ini attacknya ada double Oke untuk mapnya gue pengen disini aja lah ya The forest of death Ini map andalan gue cuy Karena apa ya Terang sama gelapnya tuh pas banget gitu ya Gak gelap-gelap banget tapi gak terang-terang juga gitu Oke kita bakal lawan si Siapa namanya? Jiraya ya Nge-crash jir Oke karena tadi sempet nge-crash ya Ini gue main ulang lagi Tapi gue main battle biasa aja lah ya Kayaknya sih itu faktor dari turnamen sih Karena memang biasanya kalo misalkan main Apa? Pake mod gitu ya Biasanya emang suka nge-crash sih kalo rame-rame gitu Jadi paling kalo misalkan mau nyobain mod itu Main battle biasa ya Nah kayak gini nih Baru main langsung ultimate aja dia Nih gue juga bisa kalo ultimate doang Seinget gue aja ini deh Shinsu Senju deh Nih lihat nih ya Shinsu Senju jir dia naik ke ini ya Ke punya si rame coy Emang bisa nih sunadeng summon ini Tapak buda seribu ini Dimana standar seperti biasa ya Kita majuin lagi Keren ultimate ya daripada wakernya guys Kalo wakernya agak kurang Dan itu bunciinnya si Hashirama kalo kalian perhatiin ya Hashirama sama si ini guys ternyata Siapa nama? Yamato ya Nih nih bentar nih ya Kalian perhatiin lagi guys Gue juga baru sadar lagi anjir Chakra cepet buat abis cok Chakra cepet buat abis guys Sabar isi tenaga dulu disini Kita majuin Tuh ya ada si Hashirama Amah Yamato tadi tuh ya Cuma Yamato sebentar doang sih Tuh kita ajar-ajar dulu disini Nah ini kalo game Storm Revolution Cepet kelarnya guys Boom Langsung mati kan Kelarnya cepet banget ya Bener-bener Satu ronde doang selesai anjir Harusnya sih dibikin Tiga ya cuman yaudahlah Game lama juga ya kan Gue malah jadi gak sabar sama Storm Connection nanti guys Harganya tuh Aduh malah rematch lagi kocak Harga dari Storm Connection itu nanti Di sekitar 65 dolar ke atas guys katanya Yang berarti 900 ribuan ya Cuman gue gak tau tuh 900 ribuan itu harga normalnya Atau versi-versi lain gitu Karena biasanya kalo misalkan game-game begini tuh Ada versi Deluxe Edition Versi Apa Edition Kayak gitu biasanya ya Cuman gak tau guys Tapi semoga aja tuh Udah dapet yang tier tengah-tengah lah ya Siapa tau harga normalnya 700-700 kan Tapi sebenernya kayaknya gak mungkin Kalo 800 kayaknya gak mungkin guys Kemungkinan bakal di 900 bener sih Udah pas banget sih kayaknya ya Cuman yaudahlah Kalo misalkan bisa lebih turun lagi Lebih bagus guys Maksud gue gitu Tapi kalo pun 900 ribu pun Tetep gue beli sih Atau juga duitnya bakal balikku Aduh gak crash lagi jir Oke sorry teman-teman Karena tadi sempet nge crash lagi ya Kayaknya Nimut emang rawan banget cuy Dikit-dikit nge crash langsung ya Tadi ngomongin tadi gue ngomongin apa tadi ya Lupa gue juga Oh ini duitnya bisa balik lagi ya Jadi kalo misalkan 900 ribu sejuta pun Tetep dibeli guys Karena memang worth it banget untuk dibeli ya Dan kayaknya tuh game Kemungkinan bakalin deh Bakal langsung muncul modder-moddernya ya Oke kita aja-ajar dulu disini Si Orochimaru nya Gamenya ini coy Rawan nge crash ya Dikit-dikit nge crash langsung Nah kita pukul-pukul dulu BAM Sama kemarin gue di ini coy Diserang bocil Mugen anjir Bocil gak sabar lebih tepatnya guys Gak sabar ini ada Mugen ya Gue kan kemarin upload Mugen tuh jam Jam 7 malem ya Bocil gak sabar langsung nyerang jir Bang ntar turnamennya selesain dulu lah Naruto nya Baru main game yang lain Jir diatur coy Deril mengatur content creator coy Tenang aja temen-temen Sehari tuh pasti ada turnamen ya Cuman memang uploadnya gue random aja Kadang gue taruh siang Kadang gue taruh sore Kadang malem Aduh ini memang Minta di Shinsu Senju memang nih orang ya Wah ini kabur dong Tapi animasinya lama banget sih Nice Animasinya lama banget ya Buset Tapi gue suka sih Kalo misalkan Wakennya kayak gini ya Wampun sebenernya agak aneh sih Suaranya tuh Sound effectnya masih sound effect Si Tsunade Muku Loro Chimaru Jir bukan Shinsu Senju ya Kenapa ada suara banyak Kenapa ada suara gitu nya guys Kita tahan dulu Kita tahan dulu Kita langsung majuin Gue bakal nanti lawan musuh sekali lagi ya Karena abis ini pengen makan bos Satu Kita ajar-ajar lagi Kabur terus Nice Masih easy peasy Ini sebenernya padahal Kalo misalkan dilihat Untuk modnya dari si Tsunade ini Mod biasa aja ya Cuman Kenapa kayak berat banget ya Keliatannya ya Kayak nge-crash nge-crash mulu gitu loh Coba kita bakal pilih sekali lagi Semoga gak nge-crash ya Ini kalo nge-crash Gue udahan sih langsung Ini game kalo misalkan Gue main terus nge-crash lagi Udahan guys langsung ya Sama kekurangan ini game Seperti biasa Loadingnya tuh lama banget Storm Revolution tuh Loading paling lama guys Kita pilih ini Kemudian musuhnya sih Ini kali ya Si Rama kali ya Boleh ya Si Rama yang stage mode Kayaknya oke sih Kayak untuk mapnya Gue pengen disini aja Hidden Rain Village Kita bakal lihat nih ya Melawan kakek sendiri guys Apakah kita bisa menang Atau kagak Itu emang ada draw ya Draw gimana maksudnya guys Yah nge-crash anjir Terima kasih Terima kasih.